Di kota-kota berpenduduk padat seperti Washington, D.C., seringkali tidak ada tempat untuk memelihara tanaman pangan selain secara vertikal. Pertanian vertikal adalah salah satu konsep pertanian perkotaan yang dipamerkan di Pusat Makanan Perkotaan Universitas District of Columbia. Semua hasil tanaman pangan di sini disumbangkan ke organisasi nirlaba lokal dan bank pangan. Ini didistribusikan secara lokal sehingga mengurangi dampak lingkungan dari pemakaian bensin dan limbah makanan. Menurut para ahli, setiap orang dapat mulai memelihara tanaman pangan di dalam atau di luar rumah mereka. Yang dibutuhkan hanyalah sinar matahari, sedikit ruang, dan kesabaran. Bahkan balkon apartemen pun dapat berfungsi. Jika Anda mendapat dari 6 jam di atas, seperti 6, 7, 8 jam di luar rumah, maka Anda bisa melakukan tomat, dan juga bisa melakukan pangan. Jika Anda tidak mendapatkan jumlah itu, Anda ingin memikirkan lebih dari life, life greens, swiss chard, spinach, dan sebagainya. Populasi global diproyeksi akan melebihi 9 miliar orang pada tahun 2050. Dan pada saat itu, sekitar 65 persen warga dunia diperkirakan akan tinggal di daerah perkotaan. Menurut para pendukungnya, pertanian perkotaan bukanlah sekedar untuk mengisi waktu, melainkan suatu kebutuhan untuk bisa bersuasembada dalam menyediakan bahan pangan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.